Tadi saya bersama mendiskusikan satu jam Sungguh pilu Ridwan Kamil dan sang istri Atalia Menyusturi sungai hingga malam Ridwan Kamil sampai jalan kaki dan membawa ranting Demi menemukan sang putra Hingga bikinnya sebegini detik-detik Ridwan Serukan azan di lokasi kejadian Sebelum akhirnya pulang MUI nyatakan Eril meninggal Hari ini sholat gaib digelar Seperti apa pula update pencarian Eril Status pencarian berubah Bikin keluarga memutus asa Sepakan sudah putra gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Emeril Kan Muntaz Terseret sungai arah Swiss Keluarga begitu terpukul Berbagai upaya telah dilakukan Ridwan Kamil Dari menggunakan berbagai alat janggi Bersama tim Sar Swiss Hingga menyusuri sungai sendiri Seperti apa kemarin di pencarian hari ketujuh Sebagai ayah Ridwan Kamil Nyatanya tak menyerah Hingga detik-detik terakhir Berharap sebuah keajaiban datang Sungguh terlihat begitu bilu Kala pria berkaca mata tersebut Menyusuri sungai Membawa sebuah ranting Demi menemukan sang putra Tak hanya Ridwan Kamil Sang istri Atalia juga terlihat Menyusuri sungai hingga malam Iya kehilangan seorang anak Merupakan pukulan terbesar bagi orang tua Itulah yang kini dirasakan Ridwan Kamil dan Atalia Jika boleh memilih Keduanya pasti ingin mencari Ariel Hingga tanpa batas waktu Namun apa daya Ridwan Kamil memiliki tanggung jawab besar di Indonesia Ayah tiga anak tersebut Akhirnya harus rela melepaskan Ariel Sebelum meninggalkan Ariel Di tepi sungai arah Ridwan Menyempatkan untuk mengumandangkan azan Sungguh pemandangan yang bikin hati teriris Dimana seorang ayah yang kehilangan anak begitu saja Tanpa pesan atau pamitan Dalam video tersebut juga menuliskan Lantunan azan seorang ayah Semoga sampai didengar oleh sang anak Seperti saat dulu ia dilahirkan Kini Ridwan dan sang istri sudah bertolak menuju Indonesia Di momen kepulangan mereka pun tampak jelas dalam video berikut Dimana Ridwan terlihat begitu berat Meninggalkan Swiss tertunduk lesu Disusul sang istri dan anaknya di belakang Sebelumnya Atalia sudah menuliskan pesan untuk Emeril Baginya sampai kapanpun Sungai arah Swiss akan terhubung antar keluarganya dan Ariel Sungguh menggetarkan hati Di sisi lain Emeril Kan Mumtaz atau Akrab di Sapa Ariel akhirnya dinyatakan meninggal dunia Setelah tenggelam di sungai arah Bern Swiss dan tak ditemukan sudah hampir sepekan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun sudah ikhlas atas kepergian putra sulungnya itu Tinggal jasadnya yang belum ditemukan kini Pernyataan itu pun ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Barat Yang mengeluarkan surat seruan melaksanakan sholat koib untuk mendoakan Ariel Lalu poin keduanya Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Swiss menyatakan Otoritas setempat telah mengubah status terhadap Emeril Yang awalnya pencarian orang hilang menjadi pencarian orang yang tenggelam Dengan demikian mengisyaratkan bahwa orang yang dicari kemungkinan sudah meninggal dunia Tulisnya Dengan demikian MUI Jabar pun menyerukan agar dilakukan sholat koib karena jenazah belum ditemukan MUI pun menembuskan seruan Tersebut kepada MUI sejawabkan agar bisa melaksanakan sholat koib sebelum sholat jumat Maupun sesudah sholat jumat hari ini 3 Juni 2022 Untuk itu MUI pun langsung menyerukan kepada jajaran MUI di daerah Jawa Barat Untuk melakukan seruan tersebut di masjid-masjid Kenanti telah dinyatakan tenggelam oleh otoritas Swiss Namun pihak keluarga dari Ridwan masih terus melakukan pencarian di hari ke-8 Hal tersebut diungkapkan oleh sebuah akun RK Jabar juara milik kerabat Ridwan Kamil Dimana para keluarga besar sudah sampai di Swiss untuk melanjutkan pencarian Belum padam, asa itu masih ada Harapan dan doa terbaik terus kita panjangkan untuk pelancaran setiap prosesnya Tulis akun tersebut Pencarian Eril sendiri diintensifkan melalui metode patrol darat Perahu, drone juga dibantu oleh masyarakat dan komunitas di Bern Sementara itu doa serta dukungan penuh mengalir deras dari masyarakat Mereka juga berharap keajaiban datang untuk keselamatan Emeril Namun tak sedikit pula yang berkomentar agar Ridwan Kamil dan keluarga Tabah Menghadapi cobaan tersebut Wah, kita doakan yang terbaik, yang pemirsa Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!